Stay productive, don't be lazy, lazy girl Let's go Hai guys, hari ini aku mau buat Reflection Untuk bulan Maret Aku agak telat karena aku ada kesimpukan Di bulan ini, jadi aku baru sempat sekarang Jadi untuk di Reflection ini, kalian bisa lihat Pertama ini disini ada What were my top achievement last year Jadi pencapaian terbaik apa Yang kamu dapat tahun lalu Lalu yang kedua disini What challenge did I have Jadi kalian tuh punya tantangan apa sih Terus yang ketiga itu disini ada What did I learn about myself Jadi apa yang kamu pelajari tentang diri kita Terus yang keempat itu ada What broke my joy and fulfillment Lalu yang terakhir disini ada What new habits or skills that I default Jadi aku bakal mulai Isi yang barisan pertama ini Yang what were my top achievement last year Pencapaian terbaik Untuk pencapaian terbaik Aku udah tahun lalu Aku udah tahun lalu yaitu Aku lebih rajin lagi Bagus Terus untuk challenge-nya Mungkin profilnya Bulan ini aku dapat memahami Kalau bisa Instagramnya bisa Atau Youtube-nya Atau juga Marketplace-nya itu bisa mencapai Ini harus yang real But did I learn about myself Ternyata Yang aku pelajari dari diriku Ternyata aku tidak bisa fokus Lebih dari Satu Jadi aku gak bisa Dua Fokus gitu Maksudnya kayak Aku gak bisa ngerjain Terus waktu itu secara bersamaan Jadi aku harus mempercayakan itu Satu-satu dulu Kalau misalnya Mengerjain PR PR sudah selesai Terus yang Selanjutnya Baru bisa dipercayakan Lalu selanjutnya Tentang kemalesanku Jadi Kemalesanku itu jelas Bisa dari diriku sendiri Dan aku Selalu berdali Kemalesanku Dengan berbagai alasan Jadi Ya malas itu Datang dari diriku sendiri Untuk selanjutnya Disini What broke my joy and fulfillment Jadi Yang membuat aku Bahagia Itu Dan senang Dan Sebagainya Itu adalah Teman-teman Dan orang-orang terkaya Yang selalu ada Saksifah dan senang Yang kedua Yang kedua Jelas adalah Uang Siapa yang Belajar Untuk yang terakhir What new habits or skills Untuk Habit berlaku di bulan kemarin Atau tahun kemarin Itu aku Belajar tentang Makanan yang sehat Untuk dikonsumsi Karena Aku sangat Okses sama kecantikan Tapi kecantikan itu Bukan hanya di skin care Atau make up Tapi kita juga harus Merawat Tunggu kita Tendari dalam itu Dengan cara Pola makanan yang bayi Jadi aku Sudah Punya skill Yang baik Aku gak tahu Situ bisa dibilang Skill atau enggak Jadi aku bisa Membeli makanan Apa yang baik Untuk tubuh aku sendiri Jadi ini dia My reflection aku Untuk bulan ini Kalau reflection kalian Di bulan Maret ini Apa? Comment di bawah ya Thank you so much for watching guys Bye